Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Raka Bibit Pramono Siswa kelas 8 dari MTSN 2 Kota Palangkaraya Kali ini saya akan menjelaskan soal dengan kode MJH01 Berikut soalnya Sebuah tangki dapat diisi menggunakan 5 buah kran Ketika kelima kran dibuka, diperlukan 30 menit sampai tangki penuh Apabila kran yang digunakan hanya kran 1, 2, dan 3 Diperlukan waktu 25% lebih lama daripada ketika kelima kran digunakan Apabila kran yang digunakan hanya kran 3, 4, dan 5 Diperlukan waktu 5 per 3 kali lebih lama daripada ketika kelima kran digunakan Ketika hanya satu kran yang digunakan untuk mengisi tangki Ditemukan bahwa durasi kran 1 sama dengan kran 2 Sedangkan durasi pengisian tangki dengan kran 4 sama dengan kran 5 Tentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki Tersebut menggunakan kran 2, 3, dan 4 Misalkan, kran 1 dapat mengisi tangki dalam A menit Kran 2 dapat mengisi tangki dalam B menit Kran 3 dapat mengisi tangki dalam C menit Kran 4 dapat mengisi tangki dalam D menit Kran 5 dapat mengisi tangki dalam E menit Artinya, dalam 1 menit, kran 1 dapat mengisi 1 per A bagian tangki Kran 2 dapat mengisi 1 per B bagian tangki Kran 3 dapat mengisi 1 per C bagian tangki Kran 4 dapat mengisi 1 per D bagian tangki Dan kran 5 dapat mengisi 1 per E bagian tangki Jadi, jika kelima kran dibuka, diperlukan 30 menit sampai tangki penuh Maka dapat kita buat persamaan 1, yaitu 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, tambah 1 per D, tambah 1 per E, sama dengan 1 per 30 Artinya, dalam 1 menit, kelima kran dapat menghasilkan 1 per 30 bagian tangki Apabila kran yang digunakan hanya kran 1, 2, dan 3, diperlukan waktu 25% lebih lama daripada ketika kelima kran digunakan 25% lebih lama, artinya 25% x 30 menit, sama dengan 25 x 100 x 30 menit, sama dengan 7,5 menit, sama dengan 30 menit, tambah 7,5 menit, sama dengan 37,5 menit Sehingga, dapat kita tuliskan persamaan 2, yaitu 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, sama dengan 1 per 37,5 Apabila kran yang digunakan hanya kran 3, 4, dan 5, diperlukan waktu 5 per 3 kali lebih lama daripada ketika kelima kran digunakan Artinya, 5 per 3 kali 30 menit, sama dengan 50 menit Sehingga, dapat kita tuliskan persamaan 3, yaitu 1 per C, tambah 1 per D, tambah 1 per E, sama dengan 1 per 50 Pada soal, diketahui bahwa dorasi kran 1, sama dengan kran 2, dan dorasi kran 4, sama dengan kran 5 Artinya, A sama dengan B, dan D sama dengan E Ditanya, tentukan berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki tersebut menggunakan kran 2, 3, dan 4, atau B, tambah C, tambah D Untuk mencari nilai B, tambah C, tambah D, terlebih dahulu, kita cari nilai D dengan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, tambah 1 per D, tambah 1 per E, sama dengan 1 per 30 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, dapat kita ganti dengan 1 per 37,5 Dan karena nilai E sama dengan D, maka dapat kita tulis menjadi 1 per 37,5, tambah 1 per D, tambah 1 per D, sama dengan 1 per 30 1 per 37,5, tambah 2 per D, sama dengan 1 per 30 2 per D, sama dengan 1 per 30, kurang 1 per 37,5 2 per D, sama dengan 37,5, kurang 30 per 1125 2 per D, sama dengan 2 per D, sama dengan 7,5 per 1125 D, sama dengan 2 kali 1125 per 7,5, sama dengan 2250 per 7,5, sama dengan 300 Karena nilai D sama dengan E, maka nilai E juga 300 Selanjutnya, kita cari nilai B dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, tambah 1 per D, tambah 1 per E, sama dengan 1 per 30 1 per C, tambah 1 per D, dapat kita ganti dengan 1 per 50 Dan karena nilai A sama dengan B, maka dapat kita tulis menjadi 1 per B, tambah 1 per B, tambah 1 per 50, sama dengan 1 per 30 2 per B, tambah 1 per 50, sama dengan 1 per 30 2 per B, sama dengan 1 per 30, kurang 1 per 50 2 per B, sama dengan 5 kurang 3 per 150 2 per B, sama dengan 2 per 150 B, sama dengan 2 kali 150 per 2, sama dengan 300 per 2, sama dengan 150 Karena B sama dengan A, maka nilai A juga 150 Untuk mencari nilai C, kita dapat mensubstitusikan nilai D dan E ke persamaan 3 1 per C, tambah 1 per D, tambah 1 per E, sama dengan 1 per 50 1 per C, tambah 1 per 300, tambah 1 per 300, sama dengan 1 per 50 1 per C tambah 2 per 300 sama dengan 1 per 50 1 per C sama dengan 1 per 50 kurang 2 per 300 1 per C sama dengan 6 kurang 2 per 300 1 per C sama dengan 4 per 300 C sama dengan 1 kali 300 bagi 4 sama dengan 75 Sekarang, kita sudah menemukan nilai B sama dengan 150, C sama dengan 75, dan D sama dengan 300 Sehingga, untuk mencari waktu yang diperlukan, dapat kita tuliskan persamaan 1 per B tambah 1 per C tambah 1 per D sama dengan 1 per T 1 per 150 tambah 1 per 75 tambah 1 per 300 sama dengan 1 per T 2 tambah 4 tambah 1 per 300 sama dengan 1 per T 7 per 300 sama dengan 1 per T T sama dengan 1 kali 300 per 7 sama dengan 300 per 7 menit Jadi kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki dengan keran 2, 3, dan 4 adalah 300 per 7 menit Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton